Peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan kita tentang isu ijazah palsunya Cawapres Gibran. Kasus dugaan pemerasan oleh ketua KPK Firly Bahuri. Tampaknya sulit sekali kasus ini untuk lanjut. Kalau Anies Boswedan sempat terlaksana menjadi narasumber dalam acara di UGM itu, acara itu akan dibubarkan oleh pihak keamanan. Ini kan persoalan yang mungkin selama ini telah bosan rakyat melihatnya. Ternyata sampai sekarang belum ada satupun investor asing yang menanamkan modalnya di IKN. Tentang rugaan polisi memasang baliho partai PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Jawa Esa pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Busta Minarda tak lupa mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Jawa Esa. Semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat BN, dalam beberapa hari terakhir ini kita memang dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang membuat kita kadang-kadang terperanjat dan terperangah. Sebut saja sahabat peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan kita tentang isu ijazah palsunya Cawapres Gibran. Anaknya Presiden Joko Widodo yang sekarang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Isu yang kalau kita tidak keliru pertama kali dilontarkan ke publik oleh dokter tipa ini tentu saja mengejutkan. Kenapa tidak mengejutkan isu ijazah palsu yang sekarang sedang bergulir di persidangan yang terkait dengan ijazahnya Presiden Joko Widodo masih belum tuntas. Sekarang datang lagi isu kepada anak Pak Jokowi sendiri. Konon kabarnya bukan ijazah yang didapatkan oleh Gibran ketika dia menimba pendidikan di Australia. Tetapi hanya sertifikat. Sebab kabarnya Gibran di Australia itu bukan mengambil D3, S1, S2, atau program dokter. Tetapi hanya mengambil program D1. Kalau D1 hanya berupa sertifikat. Tetapi terdapat dari semua itu ini perlu agaknya diklarifikasi oleh Gibran sendiri ke publik. Bagaimana duduk persoalannya ini agar tidak semakin menggelinding. Sebab tentu saja hal ini akan merugikan Gibran sendiri jika nanti informasinya liar di tengah-tengah masyarakat. Itu satu sahabat. Yang kedua persoalan Pak Tirli Bahuri, Ketua KPK. Raknya melihat sekarang kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Tirli Bahuri kepada mantan menti pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SJL. Tampaknya sulit sekali kasus ini untuk lanjut. Biasanya kalau sudah ada penggeledahan ke rumah salah seorang yang tengah diselidiki tak lama itu akan menjadi penyidikan dan tak lama setelah itu atau bersamaan dengan itu biasanya sudah ada tersangkanya. Tetapi lain dengan kasus yang terjadi pada Pirli Bahuri yang kalau kita tak keliru dia berasal dari Polri juga seorang perwira tinggi Polri. Apakah sekarang sudah purnawirawan atau belum kita tidak tahu pasti. Tetapi yang jelas Pirli Bahuri adalah berasal dari anggota Polri. Kita melihat sampai sekarang kasus ini masih agak menggenang. Pirli Bahuri tidak segera ditetapkan oleh Polri statusnya. Apakah dia bebas atau tidak terbukti dari hasil penyidikan para penyidik ataukah dia berstatus tersangka. Sampai sekarang belum lagi ada pengumuman dari Polri. Bahkan malah Pirli Bahuri terkesan di publik seperti ada kesulitan bagi Polri di dalam menuntaskan kasusnya. Setidaknya terlihat dari beberapa kali Pirli Bahuri mangkir dari panggilan tim penyidik Polri. Bahkan malah ketika baru lalu Pirli Bahuri menghadiri panggilan dari tim penyidik Baris Kerimpol dan Metro Jaya. Sehabis itu dia tutup wajah keluar sampai sekarang tidak tahu apa hasilnya. Sahabat BM di sini rakyat tentu semakin curiga bahwa memang penegakan hukum di negeri ini masih terkesan tebang pilih. Masih terkesan hukum itu hanya berlakunya untuk rakyat biasa, untuk orang-orang yang tidak punya kekuatan. Tetapi belum bisa berlaku penuh kepada orang-orang kuat, orang-orang yang punya backing, orang-orang yang punya kedudukan tertentu. Sahabat BM kalau melihat begini ada kemungkinan rakyat nanti akan kecewa dengan kasus Pirli Bahuri ini. Kita melihat mantan Menteri Pertanian Saharul Yacin Limpo yang adalah kader dari Nasdem. Dan Nasdem sekarang ini sedang berseberangan dengan penguasa. Secepat kilat telah ditangkap malah besoknya dia akan menghadiri panggilan. Dan KPK malamnya telah ditangkap dan sekarang telah mendekam ditahanan KPK. Tetapi lain dari ketua KPK sendiri sampai sekarang masih aman-aman saja. Inikah sahabat wajah hukum kita di negeri ini? Entahlah. Sahabat BN tampaknya tidak hanya sampai di sana. Sekarang ada lagi persoalan yang juga cukup menggelitik kita. Persoalan tentang Cawapres Anies Waswedan calon nomor urut satu yang sedianya akan menjadi narasumber dalam suatu kesempatan di Bunyifista Gajah Mada. Jadi batal. Batalnya konon kabarnya karena ada suatu isarat kepada penelitia dari rektorat yang mengatakan kalau Anies Waswedan sempat terlaksana menjadi narasumber dalam acara di UGM itu, acara itu akan dibubarkan oleh pihak keamanan. Ini kan persoalan yang mungkin selama ini telah bosan rakyat melihatnya. Karena Anies Waswedan bukanlah calon presiden dari pihak penguasa. Sepertinya dia tidak diberi kesempatan untuk bisa bicara di tempat-tempat tertentu seperti di kampus. Kalau saja masih terjadi hal-hal seperti ini, sekali lagi pemilu kita sekarang ini belum bersih dari perbedaan antara calon yang dari pihak penguasa dengan calon yang tidak dari pihak penguasa. Sahabat BN, jika saja hal ini akan kita budayakan, maka tidak tertutup kemungkinan demokrasi kita akan mundur ke belakang. Bukan akan maju tetapi akan mundur ke belakang. Karena itu memang mengejutkan sekali ketika informasi tentang Anies Waswedan ini masih saja terjadi. Dan tentu kita berharap pihak UGM harusnya memberikan klarifikasi bagaimana duduk persoalannya. Kenapa Anies Waswedan sampai dilarang menjadi narasumber di kampus Gajah Mada. Kenapa, ada apa, apakah benar karena dia seorang capres yang tidak direstui pihak penguasa. Kalau begitu lebih baik tidak ada saja pemilu, langsung saja tunjuk oleh penguasa siapa orang yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Nah, sahabat BN, satu hal lagi yang juga membuat kita terperanjat sekarang ini penyampaian dari Presiden Jokowi Dodo tentang IKN. Ternyata sampai sekarang belum ada satu pun investor asing yang menanamkan modalnya di IKN. Belum ada satu pun. Padahal gembur-gemburnya selama ini bukan main. Seolah-olah kita selama ini merasa telah kepayahan di IKN menerima investor asing maupun investor dalam negeri. Tetapi sampai saat ini ternyata belum ada satu pun investor asing. Bagaimana dengan investor dalam negeri? Kita juga belum tahu pasti apakah sudah ada, apakah belum, apakah sudah banyak, apakah masih sedikit, apakah sudah berlebih, apakah masih kurang. Sahabat BN. Sungguh tentunya mengecewakan sekali bagi rakyat ketika Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sampai saat ini ternyata Investor asing belum ada yang berminat untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di IKN sana. Kalau begitu tentu ada harapan nanti uang APBN juga, uang rakyat juga yang akan dikuras oleh pembangunan IKN itu. Kalau uang rakyat, kalau uang APBN semata yang akan membiayai IKN, alamat rakyat akan merasakan juga efeknya atau dampaknya. Karena uang yang digelontorkan ke IKN itu tentu bisa seharusnya untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan rakyat yang sedang susah sekarang ini. Tetapi, ternyata untuk membiayai pembangunan IKN, sampai sekarang kalau kita tidak keliru, telah lebih dari 11 triliun uang rakyat untuk pembangunan IKN. Sahabat BN, kita ingin melihat satu lagi yang mengejutkan. Dalam rapat kerja DPR dengan Polri, Kapolri yang diwakili oleh Kabah Harkam Fadil Imran. Kemarin di Senayan dengan Komisi 3 itu terbongkar ke permukaan dalam suatu pertanyaan dari anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Safaruddin. Mantan Kapolri itu langsung dengan lantang menanyakan kepada Fadil Imran tentang rugaan polisi memasang baliho partai PSI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini ditanyakan langsung duduk persoalannya oleh Safaruddin kepada Fadil Imran dalam sempatnya itu. Mengejutkan sekali. Apalagi waktu itu jawaban Fadil Imran hanya mengatakan setelah dia klarifikasi dengan menghubungi Polda Jawa Barat, belum ada klarifikasi atau informasi lanjut tentang itu. Jadi belum ada kepastian. Yang pasti tampaknya adalah informasi dari Safaruddin anggota fraksi PDIP ini. Katanya di media sosial telah terbongkar bahwa polisi yang memasangkan baliho PSI. Kalau begitu waduh mengecewakannya negeri ini. Polisi telah berpihak kalau begitu. Dan ditegaskan oleh Safaruddin kalau polisi sudah berpihak begini, polisi nanti tidak akan bisa mengamankan kalau jadi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi itu khusus. Ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang. Karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, itu kenapa PSI dipasangkan oleh Mbak Baleho-nya oleh polisi? PSI? PSI? Di Jawa Barat Pak. Ada di media, maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa. Ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Kemudian mengenai pemasangan Baleho partai tertentu dibantu oleh polisi Pak. Kami baru-baru cek ke Kapolda Jawa Barat. Informasi tersebut belum bisa terklarifikasi Pak. Belum bisa terklarifikasi. Nanti kalau memang ada, saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait dengan hal tersebut akan kami perhatikan. Kalau ini terjadi, tentu kita bertanya. Siapa sekarang ketua umum PSI? Ketua umum PSI sekarang ini adalah Kaisang. Siapa itu Kaisang? Kaisang adalah anak kandungnya Presiden Jokowi. Kalau begitu, apakah polisi melihat kepada Presiden Jokowi? Karena ini anaknya, maka polisi membantunya. Kalau begitu, bagaimana nanti dengan neutralitas Polri, ataupun TNI, ataupun ASN, ataupun aparat-aparat lain seperti KPU, bawah seluruh, di dalam Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang ini? Karena di partai sekarang, anak Pak Jokowi, Kaisang, Ketua Umum PSI. Di Pilpres sekarang, Gibran, anak kandungnya, Presiden Jokowi menjadi jawab presnya, Prabowo Subianto. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan nanti aparat seperti KPU, Bawaslu, ASN, TNI, Polri, akan bersama-sama atau dengan pola masing-masing, memenangkan partai PSI, dan memenangkan pasangan calon presiden, wakil presiden, Prabowo, Gibran, waduh, kalau ini yang terjadi, kita tidak dapat membayangkan bagaimana nanti hasil Pesta Demokrasi 2024 ini. Kalau hasil Pesta Demokrasi 2024 ini, tidak jujur, tidak adil, tidak langsung, tidak umum, tidak rahasia, tetapi penuh keberpihakan, penuh kecurangan, berarti demokrasi kita makin mundur, makin mundur, makin mundur, malahan nanti bisa dikatakan lebih mundur lagi ke belakang Orde Baru. Sahabat BN, kalau demikian, sama-samalah kita merenungkan bagaimana nasib negara kita ini ke depan. kita tentu diharapkan mencintai negara dan bangsa kita secara bersama-sama. Kasian kita kalau hancur luluh demokrasi kita dalam pemilu 2024 ini. Kasian kita kalau hancur luluh hukum kita oleh fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Demikian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe importantes jaman lupa